Sesi, saya sampaikan bahwa Liga 2 itu hampir 75% itu klub yang memang miskin, UMKM. Jadi UMKM, jadi kalau ada dalam bisnis itu ada UMKM, ada yang menengah atas, ini bawah memang. Saya juga tidak menutup kemungkinan Liga 1 itu juga ada yang UMKM gitu ya. Di Liga 2 itu hampir di tengah perjalanan itu mereka sudah ngos-ngosan. Itu yang pertama kali membuat 2 tahun yang lalu, saya sampaikan kepada PSSI, segera bentuk supaya rekan-rekan ini tidak selalu menyalahkan LIB, kasihan. Tidak selalu menyalahkan PSSI, supaya terpisah, supaya mereka tahu kalau kamu itu tidak laku. Supaya mereka juga mencoba untuk introspeksi dan merubah sikap, supaya mereka minimal kalau ada Batman, ada Robin. Tapi kalau sekarang tidak ada Batman, kita tukang lap sepatunya Batman. Jadi itu perumpamanya, jadi sulit sekali. Bayangin ya, anggap saja ini, ini asumsi tapi anggap saja salah. Kalau Liga 1, perumpamanya biaya operasional satu tahun itu yang menengah bawah, 30 miliar. 30 miliar. Liga 2, Liga 1 dapat subsidi 7,5 miliar. Oke. Kalau umpamanya Liga 2 itu satu tahun itu biaya operasional 10 miliar, sekarang cuma dikasih 800, tidak sampai 10 persen. Ya, ya kecil banget ya. Jadi sangat sulit, biarpun sekarang mau di model apapun, kalau tadi dengan sistem model kompetisi di perubah apapun, jadwalnya diperpanjang, jumlah kompetisinya, jumlah tandingnya diperpanjang. Bagi Liga 1 manis, bagi PSSI manis, bagi sponsor manis semua. Tapi bagi Liga 2, diperpanjang ngos-ngosan, mati di tengah jalan. Ini yang tidak disadari sama teman-teman di federasi, yang mereka tidak punya klub. Yang punya klub mereka tutup mata karena punya kepentingan. Jadi sangat repot. Saya yakin tidak sampai 2 tahun, UMKM yang ada di Liga 2 itu pasti tutup dan dibeli oleh orang-orang yang tadi di bisnis kelas atas. Ya, ya banyak banget ya Pak ya. Banyak PR-nya. Kemarin pada waktu Sarah Sehan, memang PSSI meminta kita untuk menyiapkan diri membentuk operator. Waktu itu saya sudah pulang. Tapi saya dipanggil sama ESKO, sama Wakil Ketua Umum untuk saya membantu teman-teman. Untuk membentuk, akhirnya dibikin PMO. Kita siapkan bentuk badan usahanya, cash flow-nya, budget-nya, siapa pengurusnya, sudah saya buatin semua. Lalu datanglah salah satu ESKO diperintah oleh Ketua Umum datang ke saya, Nawari. Saya bilang, jangan, ini profesional, kita lagi hitung budget. Dahulu Liga 2 itu hanya sekedar pelengkap. Tapi sekarang kalau mandiri, dia harus independen. Budget-nya harus jelas. Nggak bisa dikasih uang 100 miliar, 50 miliar, nggak bisa. Dikasih 50 bisa kebanyakan, bisa kekurangan gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi, tadi untuk Rupi saya juga tidak mau terlalu kejam ini. Tapi kalau dibuat perubahan dengan model apapun, tanpa ada perubahan yang sangat signifikan untuk pengelolaan 3-2, tetap sulit 3-2. Kalau dari...